Gajinya berapa Mas Danang? Ada kompon gaji untuk peneliti, ada gitu, dimasukkan di ICW lalu kemudian tiap bulan dibagi menurut rata kepada semuanya. Hari ini saya secara resmi di depan teman-teman institusi penganian Bogot saya akan menyerahkan satu, ini adalah laporan pengaduan yang sudah saya buat. Dan hari ini laporan pengaduan ini akan saya serahkan kepada Bapak Abraham Samad, mudah-mudahan saya yakin pasti akan ditindaklanjuti Pak. Insyaallah. Boleh secara simbolis kalau laporan pengaduan. Dan sudah kembali hadir di Meja Mata Najwa, Kikan Namara, musisi yang berani buka-bukaan soal markup kontrak dan juga koordinator lembaga anti korupsi ICW Ade Irawan. Selamat malam, Kikan. Adil, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya mau ke Kikan dulu. Apa yang terjadi setelah episode ini tayang? Ya, jadi sebelum kunjungan saya ke Mata Najwa itu, saya cukup sering mendapat tawaran untuk menyanyi di beberapa event pemerintahan. Karena memang mungkin image saya sebagai penyanyi lagu-lagu nasionalisme itu masih sangat lekat. Jadi saya sering sekali dapat tawaran, panggilan. Dan kemudian begitu setelah acara Mata Najwa itu ditayangkan, langsung stop sama sekali. Sampai hari ini. Sampai hari ini? Ya. Kira-kira kalau ini nonton lagi tambah stop atau tambah tidak ada? Saya rasa akan semakin tidak ada ya. Semakin tidak ada, tapi tetap mau datang loh. Tetap mau datang, kasih tubuh tangan untuk ikan. Yang tadi menelpon Waswas itu, Waswas karena takut namanya ada di dalam amplop itu. Betul, betul sekali. Jadi lucunya begini, karena itu kan kita taping ya. Nah, persis sebelum, jadi di malam itu Mata Najwa yang ada saya itu ditayangkan. Siangnya saya itu baru selesai menyanyi di salah satu acara kementerian. Oke. Kemudian selesai saya nyanyi itu, saya pulang. Dan malam itu memang sudah dikasih tau teman-teman, eh jangan lupa malam ini nonton Mata Najwa yang di IPB gitu. Jadi, begitu saya tayangan itu muncul di TV, kemudian sepertinya karena orang gak tau itu taping, beberapa orang tuh langsung mempertanyakan, loh kenapa nih kikan tiba-tiba, kenapa ini kita yang diaduin? Ini siapa? Pikirnya yang acara siangnya kementerian itu. Betul, betul sekali. Kementerian apa sih? Kok takut? Ada deh, pokoknya cukup sering mengundang saya. Oke, jadi mereka langsung merasa jalan-jalan memang namanya yang ada di situ. Betul, betul. Untuk mengingatkan buat yang mungkin belum sempat nonton. Persisnya, jadi yang dilaporkan itu modus yang seperti apa? Ingatin lagi dong. Iya, jadi saya rasa saya ini hanya satu dari sekian banyak musisi yang pastinya sering terkena dampak praktik-praktik korup seperti ini ya. Artinya modus yang paling sering digunakan adalah memark up kontrak. Dan itu antara dua biasanya. Jadi kalau satu, memang mereka punya dua kontrak. Satu yang saya tanda tangan, satu yang dipalsukan, yang kemudian mungkin diajukan ke atasan atau ke bagian budgetnya atau bagaimana saya nggak ngerti. Sama satu lagi itu adalah memang secara terang-terangan ke pihak manajemen saya, mereka bilang, tolong tanda tangan aja, tapi ini angkanya udah kami ganti, udah sekian-sekian-sekian gitu. Antara dua itu. Dan yang saya waktu itu laporkan ke Pak Abraham Samad, ke KPK waktu itu adalah memang salah satu di antara sekian banyak praktik semacam itu yang saya rasa cukup parah ya. Cukup parah karena itu sampai semua nama kru saya dimasukkan dan kru saya itu satu orang fee-nya 5 juta gitu. Dan itu sampai akhirnya, artinya fee total untuk membayar saya itu jadi membengkak sekali, jadi nggak masuk akal gitu. Dan saya bilang, berapa kali lipat tuh nggak masuk akal? Itu bener-bener dua kali lipatnya gitu, bener-bener double gitu. Dan dari manajemen saya langsung lapor ke saya dan saya bilang, saya nggak mau, saya tidak bersedia untuk menanda tangan kontrak ini. Kalau memang mau saya tetap main, pilihannya cuma dua, ganti kontraknya seperti apa yang sudah disepakati atau saya tidak main, saya tidak nyanyi, gitu aja. Dan itu yang dilaporkan kemarin. Betul. Sepanjang pengetahuan Anda, sepanjang pengetahuan Anda yang dilaporkan itu minimal sudah pernah dengar-dengar mulai diproses atau belum atau sepanjang yang Anda dengar? Terus terang kalau yang saya laporkan, oknumnya ya, oknum yang saya laporkan saya tidak tahu persis sudah diproses atau tidak, tapi saya tahu persis atasannya sudah. Atasannya sudah? Sudah menjadi tahanan KPK. Kepala daerahnya sudah menjadi tahanan KPK. Oke, baik. Mas Ade, saya mau Anda menanggapi dulu, makin lama akan, menurut Anda makin lama akan makin sedikit orang yang berani melakukan seperti yang dilakukan Kikan, seperti yang dilakukan karena kriminalisasi semakin mudah, kemudian juga ya itu dari mulai tawaran suap sampai kemudian pemenjaraan, bahkan bukan hanya memutuskan ekonomi begitu, tapi betul-betul bisa hukuman badan? Kami melihat ini makin banyak gitu ya, dulu cuma aktivis yang menyuarakan soal anti korupsi, sekarang mulai banyak ke banyak kelompok, termasuk kelompok artis. Dan saya kira mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mbak Kikan itu akan diikuti oleh kelompok-kelompok artis yang lain, sehingga tidak ada lagi misalnya kementerian atau pemerintah daerah yang menjadikan profesi artis untuk kemudian jadi jalan mereka untuk melakukan korupsi. Ini kan kalau dilihat dari polanya pola-pola umum, ini apa yang sering kami sebut sebagai patologi birokrasi, jadi ya mereka mark up, mark down itu. Kalaupun Mbak Kikan tidak tanda tangan, saya yakin mereka akan buatkan, jangankan kontrak, mereka juga bisa membuat boarding pass, kalau isilah di internal birokrasi itu namanya apa? Ukir tanda tangan, mengukir. Ini yang menjadi salah satu kendala kenapa korupsi di Indonesia makin banyak karena patologi birokrasi. Dan praktek-praktek yang kalau kemudian tidak ada yang berani bicara akan menganggap itu praktek yang wajar dan hal yang normal. Kalau tidak ada yang berani bilang, hey itu salah dan saya akan berani melaporkan. Betul, makanya ini harus jadi gerakan anti korupsi ini, bukan cuma dilakukan oleh LSM tapi oleh semua. Kalau korupsi ini dilakukan berjamaah, kita melawannya juga harus berjamaah. Harus berjamaah? Oke. Tadi di awal cuplikan itu, kita juga menampilkan ketika saya mengundang koordinator ICW yang lama, Danang, dalam episode ICW Uncensored. Karena ketika itu kita angkat isu itu, karena ada banyak sekali tudingan-tudingan ICW dan sampai sekarang menerima dana dari asing, ICW dapat dana dari KPK, makanya bela KPK mati-matian, duit KPK masuk menjadi gaji Anda dan teman-teman, tudingan-tudingan itu masih terus ada? Ya ini lagu lama lah, ketika kami kritis, ya seperti itu. Kalau menurut kami sih ini bagian dari upaya untuk mendelegitimasi ICW. Apa yang kami perjuangkan bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan pribadi. Jadi tudingan bahwa kami antek asing, kami antek Yahudi bahkan, itu bukan hal yang baru. Dan salah satu cara kami untuk menjawab adalah dengan terus membuka. Dan Anda melaporkan balik, yang terbaru Anda bahkan melaporkan balik salah seorang pakar hukum pidana begitu? Karena tudingannya di sosial media, ICW terima dana dari KPK? Belum, kami ingin tawa saja, mereka pakar hukum tadi mengklarifikasi dari mana datanya. Karena jelas dalam aturan internal ICW, kami tidak boleh menerima uang dari lembaga-lembaga yang kami awasi. Terutama pemerintahan, termasuk di dalamnya BUMN, termasuk di dalamnya KPK. Bahkan lembaga-lembaga keuangan internasional yang kami awasi seperti Bank Dunia, IMF, itu tidak boleh juga kami terima uang dari mereka. Terakhir gaji koordinator 11 juta sekian, sudah naik sekarang? Sudah naik, 15 jutaan. Cuma yang berani sebut nominal angka, hanya orang ICW yang membuka gajinya. Supaya makin banyak orang tertarik gabung dengan... Iya lah, kalau koordinator ICW 15 juta mungkin supaya banyak orang yang mau gabung ya. Betul, dan kenapa kami buat gaji tinggi gitu ya? Supaya apa juga, keimanan kami, seperti saya katakan tadi, tantangan utama kami adalah suap. Ketika kesejahteraan sudah terpenuhi, sebenarnya bukan cuma gaji. Kami juga punya proteksi buat teman-teman, kesehatan dan sebagainya di luar itu. Jadi menjadi aktivis bukan berarti harus miskin gitu ya. Dan ya saya kira ini juga bisa jadi, kami berharap ini jadi pembelajaran buat yang lain. Buat yang lain, baik. Kikan, sepi job, jadi nyesel nggak? Nyesel nggak sih? Saya jadi agak nggak enak nih? Nyesel nggak? Nggak, nah jadi kalau saya gini, tepat setelah tayangan itu juga saya banyak sekali dapat komentar gitu ya. Dari rekan-rekan sesama musisi maupun rekan-rekan manajemen dari musisi-musisi yang lain. Dan hampir semuanya bilang, lo gila ya ngapain lo cari mati? Lo ngapain sih lo nutupin tuh rejeki lo sendiri? Dan saya jawab, rejeki nggak sedangkal itu ya. Jadi buat saya sih nggak ada penyesalan sama sekali. Tidak ada penyesalan. Kalau pada yang hidup kita susah cari keteladanan, kenapa kita nggak pulang ke rumah sejarah? Ngidupin yang udah mati. Manusia cuma melihat kulit mengutuk korupsi padahal ICW hidup justru kalau ada koruptor.